selamat menikmati bisa dikatakan ada yang bilang pamurnya ini adalah pamur yang seram karena dari namanya ini bisa dikatakan ini masih menjadi kontroversi pamur ini memang dikacaukan atau dalam artian adalah dicampur-campur langsung saja akan saya sebutkan bahwa pamurnya adalah pamur buntel mayat mungkin pernah mendengar bagi yang masih pemula tapi kalau untuk yang sudah lama mungkin kita tahu yang akan direviolin soalnya pamurnya adalah pamurnya adalah pamur buntel mayat jadi ada yang bilang buntel mayat ada yang bilang buntel mayat tapi kalau untuk saya pribadi yang benar adalah buntel mayat buntel itu artinya adalah pembungkus dan mayat itu adalah di dalam bahasa Jawa itu namanya adalah miring artinya jadi kalau dikabung adalah pembungkus yang miring karena apa? karena memang untuk dibentuknya dia itu miring seperti kayak melilit seperti kayak melilit dan dia menuju ke puncak nanti akan kita bahas bersama-sama kalau pun ada yang bilang bahwasannya maksudnya nih enggak kalau itu memang benar itu adalah pembungkus mayat mayat dan martian sesungguhnya di dalam bahasa Indonesia kalau mayat itu kan memang mayat gitu loh itulah kenapa ada sebagian gitu termasuk saya yang tidak setuju bahwasannya pamur buntel mayat buntel mayat itu artinya adalah pembungkus mayat itu saya kurang setuju nah gitu karena apa? karena tidak bisa dicampurkan gitu loh kalau buntel itu bahasa Jawa gitu loh kalau mayat itu juga bahasa Jawa kalau buntel bahasa Jawa mayat atau mayit itu adalah bahasa Indonesia jadi akhirnya terus dicampur-campur akhirnya jadinya pembungkus mayat bahkan gitu loh ada beberapa di buku pun juga menyebutkan seperti itu memang artinya adalah pembungkus mayat jadi ya di dalam apa ya belajar apapun itu tidak loput di belajar tosan aji saya pasti ada perbedaan gitu dimana saja gitu tidak di tosan aji saya eh tidak di tosan aji saya dimana saja pasti ada perbedaan itu pasti kita akan menemunya sepat dan disini sepat untuk di saya pribadi gitu kalau saya lebih cenderung menyebutnya adalah pamor buntel mayat yaitu pembungkus miring gitu seperti itu jadi saya tidak akan mencampurkan antara yang bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia jadi tetap kalau untuk saya seperti itu nah pamor buntel mayat ini pun juga ada sebutan lainnya sepat jadi sebutan lainnya adalah pamor gubet jadi gubet itu memang kalau di dalam bahasa Jawa bahasa Jawa itu kan menggubet kalau bahasa Indonesia mungkin melilit nah gubet karena apa karena memang untuk di bahasa Jawa kalau kita melilitkan itu berarti kita gubet menggubetkan gitu menggubet no seperti itu sepat nah kalau kalian melihat bawahnya eh maaf kalau kalian mendengar pamor gubet berarti itu adalah pamor buntel mayat nah coba kita akan melihat ini wujud dari pusakanya nah ini pusaka yang sangat sederhana sekali dan ini juga termasuk pusaka patrem sepat termasuk pusaka patrem nah seperti ini kita akan melihat seperti apa sih bentuk dan wujudnya nah ini sepat ini adalah wujud dari pusakanya yang sampai saat ini ada kontroversi gitu loh ada yang para pendapat ini adalah buntel mayat ada yang buntel mayat gitu seperti itu dengan konotasi yang negatif yaitu sebagai pembungkus mayat gitu seperti itu nah ini adalah wujud dari tawasan ajinya ini kapan hari saya dapatkan bisa dikatakan belum sampai satu minggu kalau gak salah nah ini ini sebenarnya kemarin itu sudah ada yang mau maari gitu tapi gak tahu sampai saat ini kok tidak ada kabarnya akhirnya tulis saya ready nah sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama ini sobat ini adalah pamor buntel mayat nah bentuknya ini dia melilit dari bawah dia ke atas nah seperti ini coba akan saya balik untuk kameranya sekaligus kita nanti akan saya akan membacakan sedikit filosofi dari pamor buntel mayat oke sobat kita akan melanjutkan untuk belajarnya kita akan belajar untuk di saat ini di video ini kita akan belajar tentang dapur dapurnya adalah dapur brocol kalau untuk saya ini sobat dapurnya brocol dan pamornya ini adalah pamor gubet atau pamor buntel mayat nah seperti ini saya akan membacakan sedikit dari filosofi apa sih dapur brocol itu bahwanya brocol merupakan ungkapan peristiwa kelahiran jabang bayi ke dunia atau dalam istilahnya adalah brocol maknanya sesungguhnya dari dapur brocol ini sebenarnya bukan pada proses kelahiran itu tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan yaitu tentang vitroh manusia pesan yang disampaikan oleh sang empu ini sobat adalah agar manusia dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali pada vitrohnya jika membicarakan tuah maka keris dengan dapur brocol ini diyakini oleh masyarakat untuk melancarkan segala urusan termasuk rejeki karir cita-cita dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka dan juga di dalam peredaran tosan ajih itu jaga ada apa ya anggapan bahwasannya keris brocol itu identik kerisnya dukun bayi nah itu pun juga ada yang kapan hari itu tapi saya kok bingung ya kalau memang brocol itu kerisnya dukun bayi kok banyak banget apa dulu itu dukun bayi itu banyak banget seperti itu karena kita ketahui bersama sobat bahwasannya dapur tilam upih dan juga dapur brocol itu adalah ada yang menyebut bahwasannya masuk di dapur sejuta umat karena sangat banyak sekali di peredaran dunia tosan ajih seperti itulah kenapa dan banyak sekali kita temui dapur brocol dan juga dapur tilam upih itu nah lanjut lagi sobat setelah di dapurnya dapur brocol kita akan melanjutkan lagi untuk mengulas tentang pamurnya nah pamurnya ini dia seperti ini sobat berputar putar putar sini sampai dia ke atas pamur buntel mayat terdiri dari dua kata sobat buntel yang berarti pembungkus dan mayat ini berarti miring pamur ini termasuk pamur rekan peluntiran jadi rekan di peluntir perpaduan antara pamur miring dan juga pamur melumah bentuk dan pola pamurnya ini berupa lilitan yang naik miring berputar dan menanjak menuju puncak nah itulah kenapa mungkin sebutannya adalah buntel mayat karena ini lilitan yang bentuknya naik miring dan berputar menanjak menuju puncak menggambarkan menggambarkan perjalanan spiritual seseorang untuk menuju puncak kesempurnaan hidup pemilik kris dengan pamur buntel mayat ini haruslah mempunyai jiwa dan semangat anti menyerah dalam menggapai impian dan cita-citanya agar selaras dengan makna dan filosofi yang terkandung dalam bentuk pamurnya karena kita ketahui bahwasannya sempat pusaka adalah ibaratnya sebuah doa atau sebuah harapan jadi seperti itu agar kita selalu ingat tentang apa yang kita harapkan dan apa yang kita doakan pusaka agar pusaka itu menjadi sebuah pengingat apabila kita mempunyai sebuah cita-cita dan juga harapan kepada Tuhan yang maha kuasa jadi seperti itu bentuknya seperti ini kalau tidak salah semalam itu ada juga yang menanyakan mas Tony katanya untuk di pamur buntel mayat itu adalah pamur pemilih ya memang di dalam pengetahuan umum Tosan Aji zaman dulu memang katanya gitu katanya adalah pamur pemilih tapi kalau untuk saya pribadi ini memang pemilih sobat memilih yang mau memahari seperti itu karena apa ya konteksnya itu sudah berubah kalau untuk saat ini sobat karena para kolektor pun juga banyak yang mencari keris dengan pamur lubet atau pamur buntel mayat seperti ini sobat jadi semata-mata bukan karena kuat atau tidaknya tapi lebih kepada keindahan seninya kalau kolektor itu kebanyakan seperti itu nah ini adalah dapur brojol dengan pamur buntel mayat ini bentuknya cuma segini sobat oke demikian tadi sobat kita sudah belajar bersama-sama tentang salah satu dari dapur koleksi bumi mojopait dapurnya adalah dapur brojol dengan pamur lubet atau pamur buntel mayat apabila ada perbedaan di dalam kita memaknai sebuah pamur yang baru saja kita ulas bersama tadi saya persilakan karena apa karena intinya adalah disini kita belajar bersama-sama dan perbedaan itu dimana saja pasti akan kita temui kita harus bijak dalam menyikapinya gak usah saling merasa benar sendiri kita legowo saja kita rendah diri kita harus mencontoh dari apa yang sudah digariskan di dalam filosofi dunia Tosan Haji bahwasnya semua hampir semua Tosan Haji itu bentuknya adalah sungkem atau bentuknya condong leleh itu menunjukkan bahwasnya kita atau manusia jawab pada waktu itu atau pemegang usaha itu harus andap asol harus mau yang bisa dikatakan itu rendah hati itu seperti itu sahabat apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review ini tadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga Tosan khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Haji pemula di dalam belajar bahkan Tosan Haji Nusantara marilah kita bersama-sama mengenal mencintai dan juga merawat budaya Tosan Haji di Nusantara dari saya Cok Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu rahayu